Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas mengenai tata cara penggunaan aplikasi offline maps mulai dari cara settingnya pengambilan titik koordinat dan lain sebagainya yang pertama kita harus mengenali dulu titik koordinat apa yang kita pakai di posisi sudut kiri atas disini ada koordinat UTM yang pertama dan yang kedua koordinat latlong untuk mengatur koordinat itu kita masuk di setting terus lokasi untuk koordinat yang pertama itu location format ini kita tinggal bisa memilih latlong BKS84 tapi disini saya memilih UTM ya di lokasi yang kedua atau sistem koordinat kedua kita menggunakan latlong jadi saya pilih yang kedua ini ya yang ketiga ya terus untuk ukuran ukuran kita menggunakan meter-kilometer jadi kita bisa menggunakan fit kita bisa menggunakan fit desimal yard dan lain sebagainya tapi kalau di Indonesia kebanyakan kita menggunakan meter dan kilometer jadi kita memilih metrik meter-kilometer ya untuk area unit atau luasan kita menggunakan meter persegi jadi kita bisa menggunakan juga yang yang ketiga ketiga ini meter persegi area hektare atau kilometer persegi terus untuk bearing ini kita mengikut saja hampir sama semuanya terus untuk penggunaan peta kita masuk di available maps jadi disini kita bisa men-download peta-peta yang disediakan di offline maps disini ada open street maps yang untuk peta-peta jalan disini banyak ya tinggal kita download ada bing maps juga tinggal kita download google map ada google map google bike google satellite terus usgs map usa juga ada esri community maps nanti kita bisa download juga disini ada jadi misalkan kita ingin mengganti disini saya pakai google maps ya saya menggunakan google satellite jadi kita tinggal ini sudah saya download jadi tinggal kita download jadi kita download offline begini saja jadi sudah muncul peta offline ya guys ya kemudian untuk pengambilan pengambilan white point kita bisa klik kreatif flashmark jadi disini ada white point untuk mengambil titik tinggal kita klik white point kita tinggal memberikan nama jadi misalkan kita kasih nama latihan 01 ya latihan latihan 01 misalkan oke jadi untuk melihat titik koordinatnya kita klik latihan 01 disini ya kita bisa lihat detail disini ada titik koordinatnya like itutm maupun latlong ada pun ketika kita ingin mengirim kita bisa klik tanda titik 3 ini saya ulangi tanda titik 3 yang di sebelah kiri terus share kita tinggal kirim melalui WA atau pesan yang lainnya jadi tadi untuk pengambilan titik koordinat kita juga bisa mengambil picture nanti di picture tercatat ya koordinatnya kemudian kita bisa menggunakan beberapa waypoint untuk mengirim untuk rute pun ada jadi kita untuk area misalkan kita ingin mengukur luasan kita klik area kita kasih misalkan latihan 02 latihan 02 ya oke jadi kita tinggal posan titik terlalu misalkan 4 sisi misalkan kayak gini ya terus kayak gini nanti tercatat disitu panjang garis yang kita kita tarik itu 1,3 km dan luasannya 0,102 km persegi jadi ini sudah kelihatan ya terus untuk yang lainnya search location jadi misalkan ada titik koordinatnya kita ingin cari kita tinggal yang sudah kita tandai misalkan tadi latihan 01 kita bisa tulis atau koordinat yang akan kita cari kita bisa klik disini kita isi titik koordinatnya ataupun untuk latlongnya kita bisa isi mulai dari shotnya atau edgenya jadi seperti itu ya untuk pengaturan pengaturan yang lain disini ada kompas kita bisa atur kemudian untuk real time position disini saya tidak memberikan real time position kemudian kemudian mungkin cuma itu saja disini ada lokasi-lokasi yang perlu kita ambil titik koordinatnya kita bisa klik display place mark semua yang kita ambil sudah ada disini tercatat ya kemudian cuma pengaturan-pengaturan yang lain disini ada settingan-settingan yang lain hampir sama ya itu semuanya penggunanya sangat simple dan gampang digunakan jadi mungkin itu yang bisa sampaikan pada video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi